Di usinya yang telah mencapai 4,5 tahun, Muhammad Ulil Albab kini hanya bisa terbaring atau digendong di pangkuan orang tuanya. Lahir dari orang tua Ngasimin dan Maria Tulkiptiyah, asal desa Honggo Soco, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Ulil mengalami hidrosefalus. Selain hidrosefalus, Ulil juga mengalami beberapa gangguan tubuh lainnya. Hidrosefalus juga dia ispa, berkena ispa, terus ada gangguan di saluran kencengnya juga, terus ada penyempitan usus gangguan di perut. Telah jalani 9 kali operasi pengobatan Ulil tergantung pada Kartu Indonesia Sehat dan BPJS. Sementara untuk biaya perawatan sehari-hari masih ditanggung sendiri oleh orang tua Ulil, yang bekerja sebagai buru pembuat gagang pisau. Orang tua Ulil berharap pemerintah mau membantu mereka meringankan beban biaya perawatan buah hatinya.